Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ambitresno. Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial cara memulihkan akun Google lupa kata sandi dan nomor tidak aktif. Jadi teman-teman, pada akun Google tersebut yang mau saya pulihkan ini itu ada nomor pemulihan ya, ada nomor terkait. Cuman, nomor telepon pemulihan ini itu sudah tidak aktif. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memulihkan akun Google yang lupa password dan nomor pemulihan itu sudah tidak aktif. Nah, maka teman-teman, sebenarnya ada caranya ya. Apakah teman-teman memiliki keamanan lain yang digunakan. Nah, itu hal yang penting banget teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya akun Google dan hanya terpaku pada nomor telepon pemulihan-nya saja, sudah tidak aktif nih. Coba dipulihkan dong. Kalau pakai misalnya Telkomsel, silakan cari grafari terdekat. Kalau pakai Indosat, pakai Exis, pakai Renai-nya ya, pakai Tri. Silakan teman-teman cari grainya. Seperti itu, cari aja di Google Maps banyak teman-teman ya. Pasti di setiap kota kabupaten itu ada. Nah, kalau memang sudah benar-benar tidak bisa diaktifkan ya nomornya dan hanya itu saja, nah itu yang sulit teman-teman. Itu akan terkunci di situ, kecuali ada keamanan lain. Nah, saya akan contohkan di sini menggunakan Chrome sebagai dasar proses pemulihan akun Google. Nah, kenapa menggunakan Chrome? Karena Chrome ini itu adalah browser default yang pastinya sering kita gunakan untuk login akun Google. Akun Google apapun ya, kita gunakan untuk pencarian ataupun ya itu. Nah, teman-teman, di sini saya hanya cukup akan coba dari login-nya aja dulu. Jadi, kita masuk ke Google.com. Jadi, proses pemulihan itu sebenarnya hanya meloginkan aja. Ketika meloginkan dengan cara yang biasanya kalau mau login itu gagal, maka secara otomatis dia akan beralih ke opsi pemulihan. Kita pilih login di sini. Dan kita masukkan di sini untuk alamat email-nya. Kita ketikkan dulu. Seperti biasa, teman-teman ya, pastikan jangan sampai salah ketik alamat email. Karena beda satu huruf aja, itu bisa jadi email yang lain, teman-teman ya. Termasuk juga dengan password. Nah, ini adalah alamat email-nya. Kita cek dulu. Pastikan tidak ada yang salah. Dan kalau sudah, langsung aja di sini kita pilih selanjutnya. Kita lihat ya, apakah yang terjadi. Nah, di sini teman-teman ya, opsi pemulihan-nya itu hanya satu, yaitu lupa sandi kalau di sini. Karena di sini Google belum menganggap kita itu lupa sandi. Ya, karena juga pakai caranya itu hanya login biasa, tidak kepemulihan, teman-teman. Cuma karena di sini saya lupa sandi dari akun Google ini, maka saya akan pilih lupa sandi di sini. Nah, kita lihat diarahkan kemana sama Google. Nah, sama Google di sini, teman-teman, diarahkan ke email ya. Kita bisa lihat di sini, email yang berisi kode verifikasi baru saja dikirim. Nah, ini masuk, teman-teman ya. Jadi, pastikan kalau teman-teman itu punya akun Google, jangan hanya nomor pemulihan saja. Pakai juga email pemulihan, teman-teman. Tetapi kalau saya pilih coba cara lain di sini, ini akan diarahkan sama Google ke nomor pemulihan. Nah, jika teman-teman mendapatkan hal seperti ini dan teman-teman tidak punya cara lain, maka teman-teman akan terkunci di sini selamanya, teman-teman. Jadi, di sini kalau kita ikuti saja, ya, sudah tidak ada opsi lagi. Kalau nomornya aktif, kita bisa pakai SMS, bisa pakai telpon. Kalau SMS tidak masuk-masuk kodenya, teman-teman pilih saja telpon. Nanti ada telpon masuk, tinggal diterima. Nanti akan ada yang mengucapkan kodenya 6 digit berapa. Itu teman-teman catat saja. Nah, kalau kita pilih saya sedang tidak memegang ponsel saya, maka opsinya ini bisa gagal terus pemulihannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tidak dapat memproses login Anda. Nah, kita akan coba lagi di sini, di mana tadi bisa menggunakan email pemulihan. Nah, sekarang kita beralih ke pemulihan. Nah, kalau sudah di sini, maka pilih saja selanjutnya. Lalu, teman-teman, di sini kita akan pilih lagi, coba cara lain. Kalau tadi kan lupa sandi ya, sekarang coba cara lain, karena sudah di tahap pemulihan. Nah, ini Google mengirim kode lagi ke emailnya ya. Email pemulihan, kita tunggu. Apa kita dapat email yang baru? Kode yang baru, teman-teman. Ini kita buka dulu. Ini kan emailnya ya. Nah, biasanya numpuk di sini, teman-teman. Nanti kita cek yang kode terakhir saja. Nah, ini kode yang terakhir itu adanya di paling bawah ya. Karena tadi sudah muncul dua kali. Ini kodenya kita tap-tahan saja. Lalu kita salin. Lalu kita buka lagi Chrome. Masuk ke Chrome di sini. Nah, kita tempelkan kodenya di sini, teman-teman. Tempel, lalu pilih selanjutnya. Nah, kita lihat di sini. Oke, ya, teman-teman. Sudah masuk nih. Ya, di sini, ya. Karena sudah masuk di selamat datang kembali. Sekarang kita bisa ganti sandinya. Kita pilih saja perbarui sandinya. Oke, nah ini dia, teman-teman ya. Sekarang kita buat sandi yang baru. Oke, di sini sudah kita buatkan sandi yang baru. Langsung saja kita simpan sandi di sini. Nah, sampai ini, ya, teman-teman. Ini kita sudah berhasil nih. Memulihkan akun Google yang lupa sandi, ya, lupa password, dan nomor tidak aktif. Jadi, teman-teman, kuncinya kalau nomornya sudah tidak aktif, tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa diaktifkan lagi. Teman-teman harus punya keamanan lain yang aktif. Dan itu harus bisa diverifikasi. Baru akun Google-nya bisa dipulihkan. Tapi kalau hanya punya nomor pemulihan saja, dan itu kita tidak dapatkan kodenya, karena nomornya tidak aktif, ya, tidak ada solusi pemulihan, teman-teman. Stack sampai di situ saja, teman-teman.